Sebuah rekaman video dugaan pungutan liar biaya pemakaman pasien meninggal PDP COVID-19 di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirokusodo, Kota Mojekerto viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, petugas kamar jenazah meminta uang sebesar 3 juta rupiah untuk biaya pemakaman dan jika tidak dibayar, petugas kamar jenazah mengancam tidak akan memakamkan korban. Ini pasien PDP, dinyatakan PDP bukan oleh keluarga, oleh rumah sakit, oleh, dengan kesehatan, oleh petugas medis. Adu mulut antara keluarga pasien dalam pembantauan COVID-19 yang meninggal dunia dengan petugas kamar jenazah terjadi di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirokusodo, Mojekerto, Jawa Timur. Kita sudah kena keperluan sosial, Pak, di rumah itu. Keluarga menuntut kuitansi atas uang 3 juta rupiah yang ditagihkan petugas kamar jenazah untuk biaya pemakaman. Petugas menyebut rincian biaya digunakan untuk peti jenazah, plastik, ambulans, dan biaya pemakaman. Bahkan sempat mengancam tidak akan memakamkan pasien, jika tidak diberi uang. Video ini direkam pada 19 Mei, satu jam setelah PDP COVID-19 berinisial JSH meninggal dunia. Sementara pihak Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirokusodo menyatakan, adanya salah paham antara petugas dan keluarga pasien. Petugas belum memahami surat edaran tata laksana pembiayaan COVID-19, di mana semua pengusaran jenazah pasien positif dan PDP ditanggung pemerintah. Pada saat itu meninggal dari kabupaten, personal ini mungkin belum jelas, atau mungkin bentuk titipan yang nanti, karena meninggalnya malam kan, besok akan dikonfirmasi. Dan betul dikonfirmasi berikutnya ke atasannya, ke Pak Diti, ke Ibu Dilias. Dan itu ada aturan dan harus dikembalikan. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirokusodo, Kota Mojokerto, pasien JSH merupakan pasien rujukan dari RS Hasanah dengan penyakit bawaan diabetes dan gejala sesak nafas, sehingga terindikasi terpapar COVID-19. Uang 3 juta rupiah yang sudah dibayarkan ke petugas kamar jenazah telah dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Rasulullah Hudin, AINYUS melaporkan.